Rokok elektrik adalah perangkat yang memungkinkan pengguna menghirup aerosol yang mengandung nikotin atau zat lain. Rokok elektrik termasuk pena elektrik, pipa elektrik, dan ihokah. Rokok elektrik dikenal secara kolektif sebagai ENDS, Electronic Nikotin Delivery System, atau Sistem Penghantar Nikotin Elektrik. Tidak seperti rokok tradisional, rokok elektrik umumnya dioperasikan dengan baterai dan menggunakan elemen pemanas untuk memanaskan e-liquid dari kathrit yang biasanya dapat diisi ulang, yang kemudian melepaskan aerosol berisi bahan kimia. Komponen utama rokok elektrik adalah cairan yang disebut e-liquid yang terkandung dalam kathrit. Untuk membuat e-liquid, nikotin diekstraksi dari tembakau dan dicampur dengan basa, biasanya propilen glikol, lalu ditambah perasa, warna, dan bahan kimia lainnya seperti formaldehida dan acrolein. Rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok tradisional. Kandungan nikotin dalam rokok akan menimbulkan efek candu dan memicu depresi, nafas pendek, kanker paru, kerusakan paru permanen, hingga kematian. Kandungan glikol pada rokok elektrik akan mengiritasi paru dan mata, serta menimbulkan gangguan seluruh pernafasan seperti asma, sesak nafas, hingga obstruksi jalan nafas. Diacetil atau penambah rasa pada rokok elektrik akan menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Tidak ada alasan secara fisik bagi manusia untuk merokok. Kita tidak memerlukan tembakau sebagaimana tubuh memerlukan makanan, air, tidur, dan aktivitas fisik untuk menunjang kehidupan di dunia ini. Sedangkan bahan kimia yang terkandung di dalam rokok tidak lain hanyalah racun semata. Merokok adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting. Merokok adalah satu-satunya penyebab penyakit dan kematian yang paling dapat dicegah yang ada di dunia. Terima kasih telah menonton!